Beberapa minggu menjelang Idul Fitri, perusahaan-perusahaan jasa logistik meningkatkan kapasitas berupa penambahan armada dan sumber daya manusia. Peningkatan kontribusi terbesar diperkirakan datang dari industri e-commerce, di mana transaksinya meningkat sekitar 74% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belum lagi gencarnya kampanye melalui promo diskon dan cashback. Salah satu jasa penyewaan properti gudang juga telah mengantisipasi peningkatan volume penyimpanan barang, dengan menyediakan ruang jika terjadi overflow stok barang. Muhammad Faryadi, Presiden Direktur JNA mengatakan, saat ini kontribusi e-commerce berada di kisaran 60 hingga 70% dan diprediksi akan terus tumbuh. Perusahaan jasa pengiriman secara umum akan mengalami lonjakan pada saat bulan Ramadan. Lonjakannya kalau dibandingkan hari-hari biasa bisa mencapai angka 50%. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu misalnya, kami masih sangat optimis bahwa pertumbuhannya itu bisa lebih dari 30%. Ya, penambahan kapasitas armada maupun SDM itu tentu harus kami lakukan, karena di saat lonjakan kiriman tentu dibutuhkan rider-rider tambahan, armada-armada tambahan, di mana dengan angka JNA yang sekarang ini memiliki 45.000 SDM dan 11.000 armada di seluruh Indonesia, kami merasakan kondisi ini tidak akan bisa cukup dalam mengantisipasi lonjakan yang terjadi di bulan Suci Ramadan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.